Bayan minta pesan kesannya buat teman-teman adik-adik pemula Biar ikut mulai setarikan alam Ya bagi-bagi yang pemula Semuanya pernah pemula Saya asal pemula yang penting kita tekun Kita konsisten Jadi BPPI Jaya BPPI Hebat BPPI Maju Halo sahabat bonsai Jumpa lagi dengan saya Mari suka di channel youtube Suka-suka Bali Bonsai Apa kabar sahabat bonsai Suka Indonesia yang saya cintai Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan tidak kekurangan suatu apapun Oke sahabat Jumpa lagi Yang mana hari ini kita kunjungan Ke salah satu kolektor Sesuatu saya juga Pak Wayan Weta Pak Wayan Weta Yang mana beliau Masa pinsyutnya Penuh karya Penuh dengan kegiat-kegiat Yang mengasihkan Mengasihkan Salam Pak Wayan dulu Dengan komunitas Penuh dengan bonsai Salam Nah disini keberadaan kita Ada di Jalan Pratama Gang Nusa Gang Nusa Nah disini spesial dikit Teman-teman Karena beliau ini Senang pun kecil-kecil Karena gak tau nih Dengan rimpu apa Gimana kita bincang-bincang Motivasi seperti apa Ya Pak Wayan Weta Kita langsung aja Bincang-bincang Ya teman-teman langsung Ajar dengan beliau Nah disini kita Lihat ada Banyak pohon kecil-kecil ini Kemasannya Karena Saya dengar dulu Dari beliau nih Tantangan seperti apa Konsepnya Gimana Kedepannya Nah ini berapa Pohon kecil-kecil ya Baian Banyak Tinggal yang disini Masih ada Kira-kira ada Sepuluhan Masih Karena kemarin Sudah dibawa Ada Tujuh biji Terjual Terjual Apa Ada yang minta nih Terjual Oh terjual Ya teman-teman Kita langsung Nah ini salah satu Juga koleksinya Pak Wayan Sebuah pohon sandigi Yang masuk kategori Small ya Small Karakter tuanya Nah ini luar biasa Tampilannya Pohonnya kecil teman-teman Bisa diangkat Nah ini Ini udah berapa tahun Puluhan tahun Puluhan tahun Puluhan tahun Puluhan tahun Ini dari apa Dari cangkokan Dari bibit Biji Saya agak lupa ini Apakah dari Biji Apa dari cangkokan Saya lupa Saya lupa Karena saking banyaknya Apa Tanaman saya Ini teman-teman Karakternya tua banget Perantingannya Anak ranting Curanting Anda tahu ini Sudah perjalanan apa Pak Wayan Pohon ini Ini sudah pernah di kontes Juga Ini akan di kontes Kan lagi Karena selalu Kita perbaiki Dan kita rawat Penampilannya Harus selalu Perima Harus Tambah bagus Tambah bagus Begitu Apa perbedaan Bayaan antara Pohon besar Dengan pohon kecil Iya Sebetulnya Sama ya Cuman Besar Kecil Gitu saja Tapi dia kan Sebagai Menggambarkan Pohon besar Aslinya Dia miniatur Saja Dikecil Yang bentuknya Kecil Ada yang Lebih besar Likit Sehingga Ada Mami Small Medium Lans Contohnya Seperti ini Teman-teman Pohon kecil Kecil Nah kalau Gini-gini Jual berapa Ya ini Murah Sajalah Dan membuatnya Juga Tidak terlalu Lama Ini Paling Ya Satu juta Sudah Lepas Dan ini Sudah siap Untuk dikonteskan Banyak juga Pohon kecil-kecil Ini Tantangannya Kalau ngerawat Gini apa Pohon kecil Gini Pohon kecil Relatif Lebih sulit Kita membuatnya Kenapa Karena kan Dia lebih Kekang lagi Di Persempit Medianya Di Persempit Dan dia harus Bagus Seperti Pohon besar Melahkan Menggambarkan Pohon besar Tapi dia kecil Sulit Jadi peranting Aja di apanya Di perantingan Apanya Di perantingan Juga kan Kecil-kecil Meranting Juga Rumit Membuat bentuk Juga Rumit Punya tantangan Tersendiri Jadi Memang Tidak lihat Memang Rumitnya Di perantingan Dan Disini Menggambarkan Media yang Sedikit Tapi menampilkan Kesan Pohon besar Pohon dua Nah ini Berapa Sudah Dikemas Dengan beliau Gimana Berkait Dengan Kontes Pohon kecil Ini Kan ada Perencanaan Saya dengar Itu Akan ada Dilaksanakan Kontes Pohon C yang Kecil-kecil The Max The Max 30 cm Dan kemudian Katanya Akan Mendapat Adiah Rumah Sehingga Saya sudah Menyiapkan Beberapa Tahun Ini Biar Kita Ikut Meramaikan Harus Ngegas Semoga Pandemi cepat Berlalu Dan saya Mengajak Kepada Semua Masyarakat Yang mempunyai Hobi Bonsai Agar Kita Membuat Bonsai Kecil Bisa Besar Bisa Dan Melestarikan Alam Dan Jangan Merusak Alam Kita Berkarya Di rumah Membuat Jangan Mendongkel Merusak Alam Contohnya Teman Teman Karya Karyanya Beliau Budidayanya Beliau Semua Budidaya Semua Budidaya Teman Teman Ada Yang Dari Biji Ada Yang Cangkok Jadi Tidak Harus Mendongkel Di Hutan Alam Jadi Kita Budidaya Apalagi Kontes Ini Bisa Dapatkan Sebuah Adiah Rumah Rumah Tidak Main Nah Teman Teman Kita Udah Persiapan Jadi Teman Teman Sudah Sudah Kita Sudah 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 Terima Ini Tampilnya Pohon Kecil Kecil Tentama Sesebuah Saya Lihat Langsung Beliau Ternyata Saya Tengok Banyak Sekali Pohon Yang Kecil Kecil Terima Yang Di Dibawah Ini Karakter Tua Tua Banget Juga Menyiapkan Seperti Ini Dengan Harga Yang Terjangkau Terjangkau Dengan Adek Adek Pemula Ya Segitu Berapa 400 400 Bisa 300 Kadang-kadang Kita Kasihkan Untuk Perkenalan Tapi Ini Tua Ini Tua Tua Tadi Keliak Nakar Membentuk Akar Begini Cukup Lama Ini Bikin Kecil Tapi Tua Itu Cukup Rata Rata Yang Kecil Berapa Tahun Bikinnya Ini Karena Kita Dari Nyetek Dari Ini Yang Dari Ranting Yang Sudah Tua Ini Jadi Sapi Berakar Segini Minimal Dia Tiga Tahun Baru Dia Punya Akar Sikit Oh Gitu Karena Kecil Dia Ditahan Masalahnya Tahan Tidak Bebas Berkembang Bisa Berkembang Luar biasa Jadi Teman-teman Yang mau Berapat Silahkan Bisa Contact Bersanya Beli Langsung Juga Ini Cukup Tua Ini Untuk Jenis Jadi Sapa Saya Banyak Sentigi Sentigi Semua Kimeng Bisa Cemara Bisa Cemara Saya Punya Dabi Masih Belum Jadi Cemara Bisa Bagus Sekali Ini Kira-kira Yang Paling Tinggi Harganya Ini Yang Kecil Ini Paling Di Atas Satu Juta Sedikit Tidak Terlalu Mahal Masih Terjangkau Masih Ada Bibit Yang Lain Ya Bibit Yang Kecil Belum Belum Karena Agak Rumit Buatnya Jadi Kalau Untuk Penjagaan Nama Insek Perlu Pak Yang Disini Kadang Kadang Kalau Saya Itu Perlu Memang Kadang Kalau Dia Kelihatan Ada Binatang Dia Kelihatan Baru Kita Semprot Adakah Insekta Ada Merak Kalika Apalagi Kaliandra Kaliandra Untuk Pupuk Pake Apa Dekastar Saya Dekastar Tapi Sebetul Kalau Kalau Ini Dia Pakai Ini Bagusnya Pakai Mos 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 Untuk Lebih Amanya Dikasih Ini Kadang-kadang Disemprot Ini Juga Pupuk Semprot Tonik Mungkin Untuk Yang Lain Untuk Perawatan Cukup Segitu Atau Yang Lain Untuk Gantian Media Lepon Kecil Berapa Bulan Sekali Ini Lama Saya Yakin Ini Kalau Setahun Aja Masih Masih Mampu Kalau Kalau Dia Mos Tinggal Nanti Nambahin Saja Nanti Lama Lama Ini Kan Dia Jadi Tanah Ini Subur Sekali Sudah Berarti Ditambah Lagi Ditambah Lagi Mos Tinggal Ditambah Tambah Saja Jadi Langsung Subur Terjamin Dia Terjamin Subur Teman Teman Biasa Kita Bincang Dengan Beliau Yang Mana Sudah Berbagi Tip Berkait Dengan Perawatan Pohon Kecil Sangat Simpel Untuk Pemangkasan Ini Berapa Bulan Sekali Ya Paling Cepat Dua Minggu Saya Motong Dua Minggu Cepat Kadang Kelat Tiga Minggu Sebulan Kadang Terlalu Banyak Saya Minta Pesan Kesannya Buat Teman Adik Pemula Biar Ikut Melestarikan Alam Bagi Yang Pemula Semuanya Pernah Pemula Yang penting Kita Tekun Kita Konsisten Jadi Semua Akan Berkembang Seperti Sekolah Mulai Dari Sd Akan Berkembang Sendiri Dengan Berjalannya Waktu Kita Pasti Akan Berkembang Baik Pohon Kecil Pohon Besar Yang Jelas Pada Intinya Pohon Kecil Terlasterikan Alam Karena Bonse Tidak Mutlak Dari Dongkel Ternyata Dari Pencangkok Dari Setek Bisa Jadi Besar Bisa Jadi Besar Pohon Pohon Banyak Sekali Terutamanya Kecil Kejil Sangat Menarik Menarik Sekali Karena Membuatnya Sulit Sulit Membuatnya Ya teman-teman Saya rasa itu Terima kasih Bayan Atas Bincang-bincangnya Berbagi ilmunya Pengetahuannya Pengalamannya Saya juga Masih banyak Belajar Belajar Ya ini Sangat Bermanfaat Sekali Buat Teman-teman Jadi Beliau ini Sudah Pension Justru Bersemangat Sekali Berkarya Rota Madi Bonsai Ya teman-teman Selesai itu Semoga Bermanfaat Terima kasih Dan Semoga Teman-teman Teribur Pencinta Bonsai Khususnya Suruh Indonesia Yang saya cintai Salam Bonsai Jangan Patah semangat Mari kita Kembangkan Bonsai Semangat Selalu Salam Semangat Semangat Selalu Jangan S slowed Jangan Semangat S OM S S S Jangan Jangan S S S